Intro Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Eswa Badi Sebelum mulai, kita mau ucapin terima kasih dulu ya guys buat kalian yang udah nyempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini Iklan biasa digunakan sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya supaya laku di pasaran Karena iklan lah, banyak barang bisa laris di pasaran meskipun mereka tidak terlalu berfaedah Tapi ternyata ada loh guys barang-barang yang sama sekali tidak diiklankan tetapi laku banget di pasaran Nah, makanya kali ini kita mau kasih tau kalian 7 barang sehari-hari yang sangat laku di pasaran meskipun mereka tidak mengiklankan produknya TUSUK GIGI TUSUK GIGI TUSUK GIGI merupakan sebatang kayu kecil atau plastik yang seringkali dipakai orang-orang untuk membantu mengeluarkan makanan yang tersangkut Pastinya, tanpa ada satupun promosi atau iklan tentang benda satu ini setiap restoran bahkan setiap rumah memiliki TUSUK GIGI kan? Sedotan 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 merupakan sebuah tabung plastik yang digunakan untuk memindahkan minuman ke mulut kalian Pastinya, kalian nggak pernah kan melihat ada iklan tentang sedotan Meskipun begitu, sedotan tetap aja laris manis lho Sendok garpu Meskipun nggak semua makanan harus dimakan pakai sendok garpu tidak bisa dipungkiri pastinya hampir semua orang di dunia ini memiliki sendok dan garpu Tidak peduli apakah sendok garpu itu mahal atau murah setiap orang pastinya akan membelinya tergantung dari kemampuan mereka saja Jadi, meskipun makan pakai tangan itu lebih nikmat tetap aja perusahaan sendok tidak pernah kehabisan pembeli tanpa melakukan promosi sama sekali Sarung Tangan Sarung Tangan merupakan benda yang digunakan untuk menutupi tangan secara keseluruhan saat kita ingin melakukan kegiatan bersih-bersih Kalian pasti belum pernah melihat iklan tentang sarung tangan kan? Tapi anehnya tetap banyak aja ya orang yang beli Kertas Kertas merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencatat hal-hal apapun Kertas bisa terbuat dari bahan alami yang mengandung selulosa dan hemiselulosa Tapi, meskipun sekarang ini untuk mencatat orang sudah menggunakan laptop atau komputer Kertas tidak pernah kehilangan pembeli tanpa mereka harus melakukan promosi dalam bentuk apapun Keset Selain digunakan untuk mempercantik rumah, keset juga digunakan untuk membersihkan kaki supaya rumah tidak kotor Tanpa perlu promosi atau iklan, pastinya kalian atau orang tua kalian sudah membeli keset kan? Gantungan Baju Gantungan Baju merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menggantung baju Sesuai sama namanya kan? Pastinya kalian belum pernah melihat iklan yang mempromosikan tentang gantungan baju kan? Tapi kenyataannya gantungan baju selalu ada di setiap rumah Nah, barusan kalian melihat 7 barang sehari-hari yang sangat laku di pasaran meskipun mereka tidak meningkatkan produknya Menurut Maswa Badi Boleh dong, kasih tau kita kira-kira dari 7 barang tadi, kalian ada yang gak punya gak sih guys di rumah? Langsung aja kasih kita di kolom komen di bawah video ini Gak lupa juga, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang masih nonton sampai detik ini Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, dite like, dan share video ini kalau kalian merasa terhibur ya Jangan lupa subscribe, dite like, dan share video ini Jangan lupa like, dan share video ini